Intro Meski new normal sudah mulai diterapkan namun dampak wabah covid-19 yang menghantam ke berbagai sektor usaha di Indonesia belum sepenuhnya normal Tak terkecuali di Kabupaten Pemalang terlihat ratusan armada bis jurusan Jakarta dan sebaliknya telah beberapa bulan nampak lumpuh di terminal Pemalang lantaran sepi penumpang Padahal normalnya di momen seperti sebelum dan sesudah lebaran adalah ramainya para penumpang Akibat wabah covid-19 nasib para awak bis dan pengurus tak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Kalau untuk karyawan saya sendiri terserah terkena dampak dengan adanya covid ini sehingga dengan tidak populer saya harus meliburkan mungkin sebagian karyawan saya operasionalnya terbatas dan dibatasi penumpangnya apabila bis 32 sit itu 16 sit yang disediakan Masa libur lebaran ataupun harus balik sedianya dalam masa panen bagi pelaku usaha transportasi namun adanya kebijakan larangan mudik dari pemerintah menyebabkan semuanya berbanding terbalik New normal sendiri pada pelaksanaannya para penumpang ketika hendak melakukan perjalanan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti surat izin dari RT atau RW surat keterangan sehat dari puskesmas serta surat keterangan repites Dari Pemalang Jawa Tengah, Ragil Surono, Baratan News TV mengabarkan